Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bagaimana rasanya? Kamu udah pernah, otomatis udah pernah ya Pembelajaran tetap suka dengan diri Mungkin di SMP pada saat itu Kira-kira Mana lebih enak Pembelajaran Baring seperti ini atau Berjumpa langsung dengan diri Berjumpa pak Berjumpa langsung ya Menurut kamu lah Menurut kamu Setelah kamu amati Setelah kamu melihat Sistem pembelajaran daring seperti ini Apa kelemahan? Kurang memahami pak Kadang waktunya juga habis gitu Kurang Biasanya kan kalau langsung gitu sekolahnya Mungkin kita masih bisa langsung bertanya gitu Langsung nanyanya langsung paham Kalau daring kadang kan masih payah gitu Apalagi kalau misalnya dari chat gitu Dari penelian sih kapsir yang rada-rada menurun gitu Banyak siswa yang rambutnya panjang Yang tak sopan sapa Itu aja Ada yang lain? Kadang kaya sir Kelemahannya Di 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 daring ini kan Ada siswa yang Daerahnya tidak menemukan jaringan gitu Jadi Dia Dia kesempatan sir Kan Ketika mulai jum Suaranya putus-putus gitu Atau habis kekuatan gitu Oke Kelemahannya Itulah materi kita hari ini Mengamati Oke ya Kita lihat Apa materi kita? Bisa dilihat? Udah Udah sih Nah bisa ya Oke hari ini Materi kita adalah Teks Laporan Hasil Observasi Oke Saya Saya tidak akan langsung Masuk menjelaskan bahwa Observasi ini Ini Tidak Kita lihat contohnya dulu Jadi nanti anak-anak yang akan Menyimpulkan Apa yang dimaksud dengan Teks Laporan Hasil Observasi Oke ya Oh pelan suara saya Iya Kalau ini Kalau ini gimana? Masih pelan Masih pelan ya? Oke saya cek Dini lah Ini suara ya Kalau ini gimana? Masih sama sir Masih sama sir Masih sama sir Laporan Masih sama sir Masih sama sir Tidak Terima kasih. 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 Nanti akan kita lihat, nanti akan juga saya jelaskan, setelah itu strukturnya seperti apa, jadi nanti anak-anak bisa menyusun laporan hasil observasi ini, teksnya seperti apa. Oke, kita lihat dari isi tadi ada ciri laporan hasil observasi itu seperti apa, setelah itu fungsi laporan hasil observasi itu apa. Nah itu dilihat dari struktur bagian-bagiannya, dan setelah itu gagasan foto untuk ringkasan teks laporan hasil observasi. Oke, kita lanjutkan terima kasih. 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 sudah selesai sudah sir kita tadi mengatakan bahwa observasi itu apa tadi nak pengamatan oke kalau memang ini teks adalah hasil pengamatan, bagian mana yang menyatakan bahwa ini pengamatan bagian ciri-cirinya sir bagian ciri-cirinya yang paling nanti sir masih paling tersebut di para-para pertama ya para-para pertama oke berarti saya tidak perlu menerangkan lebih jauh lagi mengenai definisi dari laporan hasil observasi oke untuk lebih menjelaskan bahwa apa ini hasil observasi adalah hasil pengamatan kamu pernah lihat kereta api pernah sir pernah ya kamu juga pernah lihat pesawat terbang pernah sir kira-kira menurut kamu orang yang membuat kereta api kira-kira dia terinspirasi dari apa tidak kedengeran sir oke orang yang membuat kereta api dia terinspirasi dari apa kaki seribu kaki seribu oke intinya binatang melata kan yang bentuknya panjang bisa ular dan lain-lain jadi pada dasarnya pada dasarnya manusia ini belajar dari hasil pengamatan terhadap fenomena alam saya jelaskan saya jelaskan ilmu geologi atau kebunian kamu pernah dengar ilmu geologi atau kebunian pernah dari mana mereka dapat ilmu tentu dari hasil pengamatan kan iya melihat gejala alam kalau tanda-tanda ini akan gempa atau gempa kutanik itu seperti ini ciri-cirinya dari hasil dia mengamati alam benar tidak benar benar sir makanya tak salah ada ungkapan kalau gak salah saya ungkapan dari itu Minang alam tak tambang menjadi buri tahu artinya terima kasih alam jagad raya ini yang perkembang ini itu menjadi buri kita kita mengamati dan kita mempelajarinya jadi kalau dalam pemahaman saya kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran iya sir tapi juga alam ini makanya Allah suruh kita berfi berfikir ketika kita memahami bentang alam ini mengobservasi memperhatikan maka kita tahulah bahwa ada yang menciptakan dan yang menciptakan itu maka besar paham? paham paham kita dilahir pula ilmu sosiologi atau ilmu tentang memperhatikan gejala sosial dalam masyarakat jadi observasi ini atau pengamatan ini ini yang akan nanti kamu gunakan ketika disini di sekolah kita ini ada nanti nama mata pelajarannya itu ekskul itu riset oke nanti ada salah satu metode riset itu yaitu observasi atau pengamatan oke kita lanjut ya jadi kalau menurut para ilmuwan atau ahli teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung seperti saya lihatkan tadi teks tentang bunga oke tentang bunga saya sudah lihatkan dia mengamati oh ser suara makin gak jelas dan makin dengung makin dengung gak iya ser iya ser sebenarnya kalau ini masih sama sama masih sama dengungnya parah tadi suaranya hampir gak jelas karena dengung online oke oke saya gak tau juga bagaimana saya memperbaiki ini tapi masih jelas ya suara saya masih masih oke kita lanjut aja ya jadi nak teks laporan hasil observasi ini dia terbagi dalam tiga apa saja yang pertama fenomena alam sudah saya jelaskan tadi teks laporan hasil observasi ini kalau fenomena alam kamu bisa mengangkat mengenai penyembah banjir gempa bumi dan lain-lain maka kalau dari hasil pengamatan ini maka lahirlah ilmu seperti saya katakan tadi ilmu apa oke oke pintar oke kita lanjut jadi yang pertama itu terbagi tiga yaitu fenomena alam terima kasih jangan dengaran 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 selamat menikmati selamat menikmati Halo, jelas? Oke, kita lanjut ke belajaran kita. Oke, yang pertama tadi fenomena alam, dan yang kedua peristiwa budaya, dan yang ketiga ini kondisi sosial. Menurut kamu, ini menurut kamu, bagaimana tentang PPKM atau program pembatasan kegiatan masyarakat yang terjadi saat ini di kota kamu? Kira-kira bagaimana dengan kondisi masyarakat yang terdampak dengan PPKM? Silahkan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semenjak adanya PPKM, kondisi masyarakat makin memburuk atau makin parah. Karena kan masyarakat-masyarakat yang pedagang atau jualan itu tidak dapat menghasilkan uang lagi karena pembatasan kegiatan masyarakat diberhasilkan selama dari pukul 8 malam hingga akhirnya. Nah, jadi kegiatan masyarakat dipatasi dan keuangan mereka menipis makin lama. Jadi itu makin parah, Sir. Oke, berarti itu ya. Jadi, apabila Ahmad tadi menuliskan pendapatnya tadi di dalam teks laporan ekskentasi, Ahmad, saya tanya, itu kamu dapat informasi seperti itu dari hasil apa? Dari mana kamu dapat yang kamu katakan tadi? Dari pengapasan saya sendiri, Sir. Saya lihat dari internet-internet, Sir, dan kondisi di sikir saya, Sir. Oke. Sekarang saya tanya, paham nggak dengan teks laporan hasil observasi ini maksudnya apa? Paham, Sir. Secara singkatnya, teks laporan observasi ini, apa yang kamu lihat, fenomena apapun yang terjadi, misalnya fenomena alam, ada di satu wilayah itu terjadi lukisan gunung. Kamu perhatikan apa dampaknya, itu kamu tuliskan. Kurang lebih seperti itu. Apa yang kamu lihat, kamu tuliskan. Itulah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Kamu melaporkan, apa yang kamu lihat secara umum, dan bisa diberikan data-datanya. Ada data-datanya di situ. Itu maksud dari teks laporan hasil observasi secara seberhanut. Apa yang kamu lihat, kamu tuliskan. Itu dia. Paham? Paham, Sir. Paham, Pak. Ini ada teks, kita akan mengidentifikasi kiri-kiri teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Tadi kan kita baru bongkar pengertiannya. Maka kita bongkar kiri-kirinya seperti apa. Silahkan dibaca menu teks ini, nanti kita akan bongkar kiri-kirinya seperti apa. Silahkan. Silahkan. Riftan, tolong bisa ilangkan suaranya di mana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Yang mengandung fakta yaitu COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fakta atau tidak? Fakta, Sir. Fakta, Sir. Karena apa? Dibuktikan bahwa ini bencana nasional. Sudah berapa lama kita tidak belajar tetap usaha? Ya kan? Sudah cukup lama juga kita belajar tidak tetap usaha. Oke, dan yang berikutnya, pemerintah berusaha mengambat penyebaran COVID-19 dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan dirimu. Oke, selanjutnya. Para guru terdiri atas. Nah, ini fakta. Dan yang kedua, ciri-cirinya yaitu bersifat objektif. Jadi bersifat objektif ini tidak ada keberpihakan dari penulis. Misalnya, saya yang membuat teks ini. Saya tidak ada memihak. Di sini kan berarti ada, kalau dalam teks ini itu guru pihaknya, dan ada juga pemerintah yang menerapkan pembajaran online. Tapi ada masalahnya, ada tiga jenis. Ada tiga guru tadi, yang pertama yang paham IT dan menggunakan IT. Dan yang kedua, dia paham IT tapi dia jarang menggunakan IT. Dan yang ketiga adalah, yang sama sekali tidak memahami tentang IT. Jadi apabila saya berada di dalam yang menguat teks tadi, maka saya harus bersifat objektif atau menilai tanpa memihak dari pihak manapun. Paham ini maksud bersifat objektif? Paham, sir. Ada dua tanda yang bersifat. Kamu tidak memihak kedua-duanya. Tapi kamu memilih jalan tengah untuk melakukan negosiasi sehingga mereka bergabung. Paham? Oke, sudah. Paham, sir. Selanjutnya, ini dibuktikan kebuktiannya dari teks tadi yaitu, ini dia nak. Saat ini, dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang sulit. Di antaranya, kurikulum yang belum dipahami sepenuhnya oleh guru-guru sekolah. Hal ini terbukti masih berlakunya kurikulum 2016 untuk pembelajaran di sekolah. Oke, selanjut. Kiri-kiri yang terakhir dari teks laporan observasi yaitu, ditulis lengkap dan menyeluruh. Jadi, dia itu harus ditulis lengkap dan menyeluruh. Oke, paham sampai sini? Paham, sir. Paham, sir. Jika ada pertanyaan mengenai materi saya tentang teks laporan hasil observasi ini, silakan hubungi nomor WA saya. Sudah punya kan nomor WA saya, kan? Belum, sir. Minta sama teman kamu, karena minggu lalu saya sudah memberikan nomor WA saya waktu pertemuan kita pertama. Ada ya, sir? Pertemuan lalu ya? Belum ada ya? Tidak, sir. Belum ya? Belum, sir. Nih, saya lihatkan nomor HP saya. Tolong dicatat nanti ya, nak. Iya, sir. Iya, sir. Nih, saya masukkan nomor HP saya di rubrik chat ya. Iya, sir. Jadi, jika ada pertanyaan lebih jauh, silakan bertanya sama saya, tapi ada aturan. WA saya jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Di luar dari itu tidak saya layani. Paham ya? Paham, sir. Paham, sir. Paham, sir.